masak simple di waktu sempit dan kepepet ini dia masak sarden juga telur ya masaknya cepet gak pake lama gak pake ribet bumbunya juga gampang mari kita masak halo assalamualaikum jumpa kembali bersama ASRC vlog apa kabarnya sahabat semua semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin hari ini aku mau masak sarden ya karena udah kesiangan waktunya mepet banget sama waktu buat sekolah makanya masak seadanya siapkan penggorengan juga minyaknya disini buat tumis bawang merah bawang merahnya cukup 3 atau 2 butir saja ya karena saya masaknya disini masak sarden yang kecil kita tumis dulu bawang merahnya kita tumis sampai harum ya atau sampai layu jangan lupa dibalik biar tidak gosong apinya jangan terlalu besar dikontrol apinya masukkan cabai juga bangkuti yang sudah diulek ini saya uleknya ulek kasar aja ya tidak halus banget cabainya pun disini cabai besar cabai keriting ya supaya tidak pedas banget masukkan tomat ini saya tomatnya pakai satu satu buah supaya tidak pedas ada rasa asem-asemnya dan ada rasa asem-asemnya kita tumis sampai layu sampai matang terus tidak pakai lama masukkan sardennya ini saya pakai sarden yang kecil ya pakai yang kecil aja supaya sekali makan habis jadi tidak ada sisanya lagi gitu supaya sekali makan saja masaknya untuk sekali makan tambahkan air secukupnya kita gojakin aja kita bilas aja tuh kaleng kaleng bekas sarden kita bersihkan dalamnya kita tambahkan air disini ya kita tunggu sampai mendidih tambahkan garam secukupnya penyedap rasa juga secukupnya saja atau menurut selera gula pasir atau gula putih kita aduk sampai rata tapi jangan sampai ikan kalengnya ini pecah pecah ya kita aduk-aduk manja aja kita aduk-aduk manja sedikit sedikit bolehlah kurang apa sudah sudah mendidih itu ya sudah mendidih airnya sudah mendidih teman-teman boleh kita tambahkan apa yang mau ditambahkan disini mau saya tambahkan telur ya saya mau tambahkan telur tapi tunggu mendidih dulu sampai mendidih itu benar-benar mendidih airnya supaya matang dan berkurang menyusut airnya kalau mau ditambah kentang boleh juga mau ditambah apa boleh juga terserah tapi saya mau tambahkan telur cukup 2 telur saja jangan banyak-banyak nanti tidak habis karena ini untuk sekali makan biarkan dulu telurnya ini sampai dia membentuk jangan diaduk dulu supaya tidak pecah kuningnya jadi kita biarkan sejenak supaya mengeras kita balik dikit geser dikit lihat bawahnya nempel atau tidak dengan penggorengan tapi jangan dibalik kencang kencang ya kita goyang goyang dikit aja supaya tidak nempel di penggorengan ini airnya sudah mulai mengering kita balik telurnya ya kita balik telurnya pelan pelan supaya tidak pecah akan kita tunggu sampai mateng telurnya baru nanti diangkat dan kita tunggu juga sedikit lagi beberapa menit kemudian ya supaya mateng saja telurnya dan airnya berkurang baru kita angkat kita tindakan siap untuk buat sarapan pagi kita pindahkan ke piring ya piringnya kecil saja karena emang masaknya sedikit jadi piringnya kecil ini dia hasilnya masaku hari ini masak kepepet di waktu sempit juga waktunya buru-buru ngejar anak sekolah ini ya masak sarden juga telur masaknya cepat banget enggak enggak pakai lamang enggak pakai ribet tapi anak-anak suka jadi jangan alasan tidak masak ya kita masak seadanya yang ada di rumah saja siap untuk kita nikmati buat sahabat semua terima kasih jangan lupa like komen share juga subscribe yang baru menemukan channel saya sukses selalu untuk kita semuanya assalamualaikum terima kasih